Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo guys, apa kabar ya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Bang Tongos kali ini kembali lagi ya guys bersama Bang Tongos yang akan menemani kalian selama kedepannya disini Bang Tongos mempunyai informasi-informasi terbaru terupdate, terpopuler dan terkece lainnya apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan tentunya siapa lagi guys, kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung dulu guys dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis guys, gak bayar kalian tinggal menekannya dan nyalakan lonceng notifikasinya oke guys, kali ini akan Bang Tongos membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan oke guys, Bang Tongos mengingatkan sekali lagi ya kepada kalian jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya diantara kita dan juga dimanapun kalian berada Bang Tongos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua amin amin ya robbal alamin oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati sinetron ikatan cinta 28 Oktober 2021 malam ini yang akan tayang episode yang akan datang kemungkinan mengulas tentang Aldebaran yang berusaha menyebak Irpan setelah mengetahui kebusukan paman Andin itu bagi anda yang tidak sempat menonton tayangan sinetron ikatan cinta tadi malam berikut ulasan cerita episode sebelumnya beserta prediksi episode selanjutnya ketenangan keluarga Alpahri kembali terusik seperti diceritakan pada episode ikatan cinta sebelumnya setelah tertangkapnya Iqbal sebagai orang yang melakukan aksi teror kepada keluarga Alpahri mereka semua sedikit merasa aman dan tenang namun ketenangan itu tak berlangsung lama karena Aldebaran mendapat kabar jika Iqbal telah melarikan diri tentu saja berita itu membuat Aldebaran cemas dengan kondisi keamanan keluarganya Aldebaran menyadari jika Iqbal belum puas membuat keluarganya terganggu dan merasa resah Andin yang melihat kondisi Aldebaran yang terus termenung paham betul dengan apa yang sedang dipikirkannya Andin pun menyarankan untuk meminta bantuan kepada omnya karena dia pikir om Irfan akan bisa menyelesaikan masalah ini Aldebaran pun menyetujui usulan Andin untuk menceritakan semua itu kepada om Irfan setelah itu Andin pun menghubungi Irfan dan menceritakan masalah Iqbal yang telah lari dari penjara Oke guys sebelum Bang Tonggos pamit undur diri sekali lagi Bang Tonggos mengingatkan kepada kalian ya yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe nya guys dan nyalakan lonceng notifikasinya bertujuan guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Bang Tonggos Oke guys dimanapun kalian berada Bang Tonggos mendoakan supaya kita selalu dalam lindungan Allah SWT Bang Tonggos pamit undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya